The Gunners saat ini ingatkan Silva pada City kala menembus rekor 100 poin di Liga Primer musim 2017 per 18 dan mempertahankan gelar semusim berselam. Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan penampilan Arsenal. The Gunners tampil bagus, namun pada akhirnya Man City sukses mengalahkan sang tuan rumah 3-1 pada laga tunda pekan ke-12 Liga Primer Inggris di Stadion Emirates, Kamis, 16 per 2 di Nihariwip. Dengan hasil ini, The Citizens kembali ke puncak klasemen untuk kali pertama sejak November lalu sekaligus menggusur Arsenal yang masih memiliki satu laga tunda dengan sama-sama mengoleksi 51 poin tapi unggul produktivitas gol. Arsenal memiliki tim yang hebat dengan banyak energi, ucap Silva selepas pertandingan. Kami akan berjuang sampai akhir, karena kami tahu kami akan bersaing dengan tim yang sangat tangguh yang mengingatkan saya pada kami 5 tahun lalu. Tapi kami di sini dan ingin menang lagi. Kami tahu ini tidak akan mudah, tapi kami harus mengupayakannya. Kami telah berjuang musim ini untuk meraih kemenangan ini. Sebelumnya, kami memenangkan 3-4 pertandingan, dan kemudian menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur. Ini cukup mengecewakan. Mudah-mudahan kami bisa meneruskan hasil positif ini dan menyelesaikan musim ini dengan cara terbaik. Saya pikir persaingan perburuan gelar bakal terjadi sampai pekan terakhir, pungkasnya. Terdekat, Man City akan menghadapi Nottingham Forest pada pekan ke-24 di The City Ground, Sabtu, 18 per 2, sebelum bertandang ke markas RB Leipzig pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Tengah Pekan Depan